Brag, bukan sesuatu yang saya sombongkan, tapi ini sebagai dokumentasi dan ini karya-karya saya. Dan karena saya menghargai karya-karya saya, saya masukkan ke sini dan saya terima kasih banget semuanya yang disini menghargai karya-karya saya juga. Tepuk tangan doang buat Amel. Ini kalau saya bilang ya Amel itu benar-benar smart girl with the smart team. Tepuk tangan juga buat teman-teman yang di belakang bekerja keras sudah membantu Amel. Oke, nanti ini yang lagu ketiga ya, lagu keempat. Lagu keempat, apa nih judulnya? Ini judulnya No Tune, kalau dulu teman-teman saya di Australia, saya bikin lagu ini tahun 2007-2008, baru tahun pertama, tahun kedua. Saya gak dapet-dapet mau kasih apa ya judulnya ya, titlenya apa, yang bagus, yang bagus. Gak dapet, akhirnya aku tulisnya dari dulu di Sibelius, No Tune. Terus anak-anak bilangnya No Tune, No Tune, karena biar keren aja. Jadi sampai sekarang tetap gak ada titlenya, it's called No Tune. Ya, oke, please Amel mainin. Oh, and welcome juga Dennis Junio on saxophone. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang namanya Kekurangan Menyanyi dengan begitu banyak Pemusik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ke semua orang Terima kasih telah menonton Berani Amel juga di recording ini Berani benar ngambil notenya Berani benar interval jauh-jauh itu dia ambil Saya tahu mungkin setengah mati Setengah mati juga kali rekamannya ya Tapi tadi Bagi kalian lihat Bagi kalian lihat Inilah jasa utuhnya Dimana tidak kurang dari kekurangan Tidak kurang dari kelebihan Inilah jasa utuhnya Dan ini digarap dengan sangat artistik Dan saya bangga sekali Saya bangga benar Seorang anak kecil Umur 7 tahun dulu Diperkenalkan kepada saya Sekarang sudah jadi Seorang Sri Hanuraga Tepat tangan dulu buat Sri Hanuraga Luar biasa Gitu Sebenarnya saya bilang jangan sama saya Saya pemain piano ngaco Ajar sama yang benar Gitu loh Lalu kemudian Perjalanan Amel ini Ketemu dengan Sri Hanuraga Itu luar biasa Ketemu dengan player-player yang Sangat saya hormati Sangat saya respect Ya I respect you guys here Benar-benar Ya benar seperti Raffi, Kevin, Joshua Lalu kemudian Dennis yang saya tahu Kecilnya juga Raffi apa lagi Ya saya tahu kecilnya Ya benar ya bang Mentor semua musisi jazz Indonesia Sebenarnya tuh Sebetulnya tuh kan kita tuh Berbagi pengalamannya Dia suka juga Dia suka tidur-tidur di rumah Ya luar biasa Dimarahin Ditegur Dipuji Dan semua kita Pemusik harus mengalami itu semuanya Dan Ada juga Yang menarik dari Amel ini Adalah Kemampuan dia Untuk beradaptasi Itu Yang saya catat Satu Keberanian Dua Nomor tiga Dia pinter Memilih Kepada siapa Dia harus Bermain Saya kira Ini Bisa Menambah Wawasan Ya Dan Rekaman Amelia Ong Ini Dengan Produsernya Siapa sih ini Siapa Mel Produser Ayo Saya main producing Produce Terus ada Denia Arjuna juga co-producing Dan Music directornya siapa? Amel Amel music director Tapi aku jangan I don't wanna take all the credit Karena Ya enggak Karena kita harus jujur Jujur itu penting Karena banyak yang gak jujur zaman sekarang Ngomongnya gak berani gitu Jadi kamu music director luar biasa Music director apa Ininya bagus sekali Lalu kemudian ada warnanya agak disitu Ya Wow Ini Sebuah pemilihan yang bagus gitu loh Ya Jadi saya ucapkan selamat Untuk album Amelia Ong Saya ucapkan selamat Dan saya Sekali lagi saya mengatakan Ini album Jazz This is Just what I really want to hear This is jazz I really want to know Thank you Dan ini menambah Menambah Sebuah Warna Dimana saya berharap Warna seperti inilah Yang Ini saya ya Yang seharusnya Dibuat Dibuat Oleh para Musisi jazz Dan penyanyi jazz Di Indonesia Supaya Kita Betul-betul Dapat warna Sendiri Kita bosen juga Dengar warna Amerika Ya kan Tapi saya senang disini Walaupun jazz Tapi warnanya Kevin Warnanya Rafi Warnanya Dennis Warnanya Agak Juga ada Kamu main di satu lagu ini Gondeska ya Nah Masing-masing Tidak Tidak Tertutup Warnanya Masing-masing Jadi Each musician Contribute In every song Dan Ini yang saya pengen itu Karena jazz itu untuk saya ya Itu harus ada intimidate-nya Mengintimidasi musik itu Ada thrillingnya Ada Itu yang Seharusnya Ada di Kita Jadi Deska Amel Saya tahu dari kecil sampai gede Sampai punya pacar putus Sampai hidup segala macam Tapi itulah kehidupan Amel Dan Saya angkat topi Amel dengan Amelia Ong ini Album kamu Ya Teruslah Kayak begini Ya Kemudian Main dengan semua orang Ya But when you make a recording Ya But when you make a recording Ya You have to choose Ya Mesti picky Ya And for me This is the best player Ya Thank you Terima kasih Bang Idang Terima kasih Bang Idang Wow Luar biasa Lagu berikutnya nih Aku baca nih Judulnya Goodman ya Goodman itu Itu kalau menurut aku sih Kita gak usah ngomongin jauh-jauh deh Yang ada di studio aja Ya Jadi Mungkin Seperti Rasa Terima kasih Untuk Bang Idang Ya Sri Hanuraga Rafi Ya Papanya Orang tua Amel Kakanya Amel Kevin dan juga Dennis Ya Goodman behind your scenes Yes Of course Yeah Of course Okay Okay Thank you You Girl Terima kasih.